Halo everybody, welcome back to my youtube channel Rizna Therika with me Rizna Apribadi di video kali ini kita masih akan membahas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mabah Apribadi di video kali ini itu yang mungkin kita bahas tentang hal yang biasanya selalu dialami oleh mahasiswa baru Khususnya yang baru S1 ya, dimana mereka ketika kuliah itu berbeda kota dari rumah atau dari kampung mereka sendiri Seperti misalnya kuliahnya sudah berbeda provinsi dari tempat tinggal sebelumnya Jadi home 6 ini pribadi biasanya itu umum sekali dialami oleh mahasiswa baru atau mabah di semester awal atau di tahun-tahun awal Kita bahas dulu apa sih sebenarnya home 6 ini Jadi home 6 ini tuh pribadi seperti perasaan sepi, kemudian juga sedih, down yang menyebabkan kita itu stress dan juga cemas Dimana hal ini diakibatkan oleh perubahan yang kita alami Misalnya awalnya kita bersama keluarga disana lengkap, ayah, ibu, kakak, adik, dan darotli Kita pindah kota untuk melanjutkan studi, kita hanya kos di ukuran 3x3 atau hanya tinggal lagi di ukuran 3x3 Dengan suasana yang tidak seramai sebelumnya, kemudian juga dengan kemandirian yang harus kita semua sendiri yang kerja disana Dan yang paling utama sih sebenarnya penyebab dari home 6 ini itu Kita tidak mendapatkan suasana yang sama seperti sebelumnya sehingga kita merasa cemas seperti itu Kita merasa kesetian, kita merasa sedih, dan juga kita merasa down Biasanya pribadi perasaan-perasaan home 6 ini itu kita rasakan itu biasanya bagi mahasiswa baru Yang baru pindah ke daerah baru itu dirasakan pada saat menjelang tidur atau pada saat menjelang bangun Jadi ada saja suatu perasaan yang menyesak banget di dada di time-time itu Dan juga bagi yang muslim biasanya ketika azan di waktu ketang dan juga azan di waktu fajar atau subuh itu Sangat terasa perasaan atau sesuatu yang kita sebut dengan home 6 ini So, makadari itu untuk perasaan-perasaan seperti home 6 ini kita harus pandai-pandai menanganinya supaya kita tetap beta di perantauan kita Yaitu di mana tempat kita melanjutkan pendidikan So, pribadi untuk mengatasi home 6 ini Saya ingin memberikan beberapa tips yang sering juga saya lakukan Di mana saya sendiri sudah dua kali pindah tempat Jadi sebelumnya itu saya waktu S1 kuliahnya jauh dari rumah Itu harus nyebrang pulau Sekarang juga lebih jauh lagi Makanya saya juga pribadi tidak bisa terhindar dari home 6 itu sendiri Dengan kebiasaan selama ini keluarga cukup komplit di rumah Dan kemudian kita harus berpindah ke tempat yang baru Maka saya pribadi juga sering merasakan home 6 itu Saya pribadi untuk tips Agar kita bisa mengatasi perasaan-perasaan yang ditimbulkan dari home 6 ini Maka yang pertama itu kita harus menyibukkan diri sendiri Jadi lakukan hal-hal yang Anda sukai Supaya Anda bisa pemikiran Anda sibuk atau pemikiran Anda teralihkan Sehingga Anda tidak cenderung untuk lebih ke home 6 itu pribadi Kemudian berikutnya itu berteman dengan orang-orang baru yang ada di sekeliling Anda Jadi kalau Anda memiliki banyak teman baru Maka tentunya akan ada kurang lebih sedikit banyak aktivitas Anda dengan teman baru Anda Dan di sana juga akan mengalihkan pemikiran-pemikiran Anda Akan mengalihkan kesepian Anda misalnya dengan aktivitas yang Anda jalani bersama teman-teman baru Anda Kemudian yang pribadi tips berikutnya itu Buatlah komunikasi dengan keluarga itu secara berkala Jadi home 6 ini kan bisa kita lalui dengan seiring berjalannya waktu Dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Jadi sering-sering berkomunikasi dengan keluarga di awal-awal Misalnya hari 1, hari 2 Anda komunikasinya misalnya sampai 4 kali sehari Menghubungi orang tua atau orang rumah Atau saudara Anda di rumah Kemudian hari ketiga dan keempat Misalnya kurangi durasinya Hanya perlu menghubungi keluarga atau cat keluarga itu 3 kali dalam 1 hari Kemudian di hari ke 5 dan ke 6 Kurangi lagi cukup 2 kali sehari Misalnya di waktu maghrib atau di waktu subuh Seperti itu Kemudian berikutnya lagi Misalnya sudah seiring berjalannya hari Sudah sampai hari ke 7, ke 8 Maka cukupkanlah menghubungi keluarga hanya 1 kali sehari Seperti itu supaya Anda time by time belajar untuk menerima bahwa Anda sudah jauh dari keluarga Belajar untuk mengkabertebelkan diri dengan segala kondisi yang ada Kemudian berikutnya everybody Cara untuk menangani homestead ini itu Di kampus kan ada banyak kegiatan Jadi Anda join lah di komunitas-komunitas Misalnya Anda join di kegiatan organisasi misalnya Anda juga bisa join di kegiatan UKM Misalnya seperti itu Kegiatan-kegiatan kampus Supaya menyibukkan diri Anda Misalnya Anda sibuk Anda punya banyak kesibukan Dari pagi sampai sore Misalnya aktivitas Anda full Maka pulang tubuh Anda pasti akan kelelahan Dan Anda langsung tidur Tidak banyak lagi merasakan kesepian Kemudian sedih dan sebagainya Time by time Anda akan meninggalkan perasaan homesick Selanjutnya Berikutnya everybody Buatlah tempat tinggal Anda senyaman mungkin Misalnya Anda Kamarnya kan hanya 3x3 ya Umumnya untuk mahasiswa Jadi Anda bisa mendesain Misalnya menaruh lampu apa di sana di dinding Kemudian juga bisa membuat Desain-desain menghiasi dinding Atau sebagainya Buatlah senyaman Anda Tempat tinggal Anda yang bisa membuat Anda comfortable Sehingga Anda bisa menerima Suasana baru yang ada di tempat Anda Yang baru Dan sedikit demi sedikit Anda akan melupakan Suasana yang ada di rumah Anda Seperti itu Kemudian berikutnya itu Perbanyaklah aktivitas Jadi ini sebenarnya masih berkaitan ya Dengan menyibukan diri Jadi kita memperbanyak aktivitas Lakukan banyak aktivitas di luar Atau juga bisa Kalau Anda tipikal introvert Bisa melakukan aktivitas yang Sifatnya pribadi Misalnya membaca Atau belajar untuk mengembangkan skill Anda Misalnya belajar bahasa Inggris Seperti itu Jadi pribadi hal ini itu Bisa membawa Anda Time by time itu akan Lebih comfortable Dengan kondisi yang ada di lingkungan Anda Dan juga time by time Anda akan melupakan Bukan melupakan sebenarnya Menerima bahwa Anda sudah tidak ada lagi di rumah itu Dan Anda sudah terbiasa dengan tempat yang baru Anda Seperti itu Sehingga Anda tidak lagi mengalami home sex So pribadi itulah sedikit tips dan trik Berkaitan dengan bagaimana cara kita mengotasi ketika Mengalami home sex Tapi untuk home sex sebenarnya hal yang alami Hal yang wajar gitu Yang dialami oleh setiap mahasiswa baru Apalagi mahasiswa yang baru tamat SMA Kemudian melanjutkan studi Di S1 itu hal yang wajar Tapi kalau mungkin mahasiswa yang S2 S3 itu Mereka sudah terbiasa untuk merantau ya Untuk berpindah-pindah tempat Jadi terkadang untuk tingkatan pendidikan lebih tinggi Itu S1 dan S2 itu biasanya mereka cenderung Tidak terlalu mengalami home sex ini Berbeda dengan anak-anak yang masih S1 pribadi So pribadi saya kira sekian ya Terkait dengan cara mengotasi home sex Bagi mahasiswa baru atau Mabak Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian Jika masih memiliki pertanyaan terkait Mungkin silakan saja tanyakan di kolom komentar So everybody Thanks so much for watching my video See you again in the next video And bye-bye